Ia mulai menuai buah dari perbuatannya yang hanya memuaskan nafsu sesaat. Sedangkan Susan telah kembali ke tempat. Sebagai orang yang sudah memasuki usia yang mulai matang, Martin bisa membaca benar apa yang ada di hati Susan. Ia mengetahui sang remaja memendam dendam kepada Erin. Sebuah rencana jahat pun mulai disusut. 10 Oktober 2005, Martin menghubungi Susan dan mengajaknya bertemu. Celakanya, Susan memenuhi ajakan tersebut. Dendam dan sakit hatinya terhadap Erin kembali menggelegak. Tanpa pamit dulu kepada orang tuanya, Susan pun meninggalkan rumah begitu saja untuk bertemu sang kekasih. Setelah bertemu di tempat yang mereka sepakati, Martin lantas mengajak Susan jalan-jalan ke Makassar. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Susan menyetujui usulan Martin. Di ibu kota Sulawesi Selatan inilah, Susan menumpahkan seluruh unek-unek serta kesalahannya kepada Martin. Tapi, tanpa disadarinya, jaring-jaring yang disiapkan Martin justru mulai menjeratnya. Di bumbui seribu janji dan bujuk rayu, Martin meminta Susan menyerahkan mahkotanya. Rayuan maut itu ternyata ampuh. Hati Susan luluh, apalagi ketika Martin berjanji akan segera menikahinya. Selama berhari-hari, Susan dan Martin merengguk kebahagiaan sesaat dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah lelah mengajak Susan berpindah-pindah tempat tinggal, satu bulan kemudian, akhirnya Martin memutuskan untuk membawa Susan kembali ke rumah orang tuanya. Sementara itu, kedua orang tua Susan terus berupaya menelusuri jejak putrinya. Mereka berupaya untuk mencari Susan sang buah hati dan membawanya pulang ke rumah. Ini dulu, apa? sedikit dulu tahu di mana dia. Karena dia selalu bongong, katanya dia keluar sana jauh. Ternyata waktu hari lebaran kita lihat ada di sana. Akhirnya, berita kedatangan Susan ke rumah Martin sampai juga ke telinga mereka. Orang tua Susan pun segera mengecek kebenaran dari berita tersebut. Dan ternyata semuanya benar adanya. Tanpa berpikir dua kali, Susan langsung dibawa pulang oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Martin kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dengan kejadian ini keluarganya melaporkan ke Polri. Itu kita tangani dan kita tanggal 15 itu kita tangkap di kedua orang tuanya. Biarpun sekarang sudah mendekam di balik trali besi, sama sekali tidak ada syarat bahwa Martin menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Bahkan ketika ditanya apakah ia menyesal telah merusak masa depan Susan, Martin mengelak. Kalau saya belum merusak, saya rasa nggak pernah saya rusak. Semuanya kini telah terjadi. Martin harus mendekam di kamar yang sempit dan pengap. Ia mulai menuai buah dari perbuatannya yang hanya memuaskan nafsu sesaat. Sedangkan Susan telah kembali ke tengah keluarganya. Sang remaja kini tengah berusaha menata kembali masa depan yang sempat ternoda akibat kecerobohannya. Dwi Anggrini, Ahmad Mahdi, TransTV, Goa, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!